Menjelang debat perdana Pilpres 12 Desember mendatang, berbagai usulan terkait format debat menjadi polemik. Bagaimana format debat ideal untuk masing-masing tim Capres-Cawapres dan bagaimana strategi Capres-Cawapres memaksimalkan debat. Kita akan berdiskusi dengan para perwakilan tim Capres-Cawapres, ada asisten pelatih tim NAS Anies Muhaymin, yang juga wakil ketemu PKB Jazilul Fawait, ada juga jurubicara TKN Prabowo Gibran, Wihadi Wianto, dan jurubicara TPN Ganjar Mahfud, Tamaes Langkun. Selamat malam Bapak semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Pak Wihadi saya pertama ke Pak Wihadi dulu. Kenapa ada usulan soal debat tidak saling sanggah? Bahkan pernyataannya tadi Pak Dajat Wibowo waktunya dikurangi atau kalau bisa dihilangkan? Jadi begini, itu adalah merupakan usulan daripada pribadi Pak Dajat Wibowo sebagai anggota Dewan Pakat. Tetapi bukan usulan resmi TPN. Sikat TPN gimana? Sikat TKN. Sikat TKN gimana? Kalau usulan TKN tidak ada membatasi mengenai masalah hal yang meminta kepada KPU untuk membuat format-format yang dikatakan seperti itu. Jadi saya kira kalau kita bicara sanggahan, kemudian kita bicara itu adalah debat. Ya itu adalah sesuatu hal yang memang kita akan ikuti apa yang akan ditetapkan oleh KPU. Dan kita lihat juga bahwa dalam debat itu kan ada panelis. Tentunya panelis itu kan justru akan memperdalam apa yang menjadi program-program kerja daripada pasangan. Dan tentunya kesempatan itu akan juga bisa diberikan kepada calon pasangan yang lain. Jadi saya kira format apapun kita sudah mempersiapkan itu dan kita tidak pernah meminta secara resmi. Itu kan pernyataan hanya pernyataan pribadi saja. Saya kira itu perlu saya kralifikasi dalam hal ini. Artinya TKN Prabowo Gibran tidak pernah ada usulan untuk mengurangi atau menghilangkan sesi saling sanggah di debat cawopres. Saya ingin mengonfirmasi. Secara resmi ya, secara resmi ya. Oke. Pak Jazil, kalau dari tim Anies Muaymin, tim Amin gimana nih soal saling sanggah? Perlu ditambahkah tadi kan dari informasi sebelum yang kita diskusi ini menyatakan bahwa harus ada dan waktunya cukup. Maksudnya waktunya ditambah nih untuk saling sanggah? Ya, acara debat pilpres saya pikir bukan kali ini saja. Sudah beberapa periode sebelumnya dan itu sudah ada contoh-contoh. Saya pikir itu sudah bisa dilanjutkan. Apa ya tradisi debat yang selama ini. Yang namanya debat pasti ada pokok pikiran, visi-misi, ada argumen, ada saling sanggah. Makanya saya sampaikan, ini bukan khutbah, tapi debat. Kalau khutbah Jumat itu orang menyampaikan pesan-pesan saja tanpa ada perdalaman. Nah, kalau ini semuanya yang namanya debat pasti berbanta-banta menggunakan moderator dan panelis. Namun sekali lagi, dari pasangan Anies Muaymin ini memasrahkan sepenuhnya kepada KPU untuk menyelenggarakan debat karena itu mandatnya ada di KPU. Tapi ingat, debat yang bermutu, debat yang berkualitas. Biasanya itu ada di tangan pertanyaan yang akan disampaikan panelis dan sanggahan. Makanya kami mau moderator dan panelisnya jangan diatur-atur. Biarlah KPU yang mengatur. Jangan juga dibocor-bocorkan supaya tidak ada intervensi dari masing-masing paslon. Nah, kita lihat track record yang ada. Kalau untuk pasangan Amin, debat itu sesuatu yang biasa sudah. Dan masyarakat sudah tahu. Kemudian, semenjadi polemik ketika debat Cawapres itu disukai, ditiadakan. Inginnya seperti debat pada pemilu-pemilu yang sudah-sudah atau sudah berlalu. Kalau menurut Anda, Pak Jasilul, apakah debat tahun 2019 itu sudah ideal untuk diadopsi lagi di 2024 atau perlu disempurnakan? Saya pikir soal ideal dan tidak ideal, semua kembali pada publik. Tetapi apa yang sudah dilakukan menurut standar debat itu sudah cukup. Oke. Tapi yang perlu saya ingatkan sekali lagi, agar moderator, panelis, itu betul-betul KPU memilih orang-orang yang independen sekaligus cerdas. Jangan kemudian debatnya itu debat yang umum-umum saja. Pertanyaan-pertanyaan yang masyarakat sudah tahu, menurut saya, yang lebih menukai. Makanya cari orang-orang atau panelis yang memang pikirannya kritis. Oke, baik. Jadi sudah disampaikan juga. Mas Tama, kalau tadi Pak Jasilul menyatakan debat ya memang saling sanggah. Nah, kalau Anda dari TPN Ganjar Mahfud, debat idealnya bagaimana? Setuju dengan yang disampaikan Pak Jasilul ya. Artinya memang tetap harus sudah saling sanggah, Mbak Sidi. Dan memang di pembicaraan terakhir, di rapat terakhir pun juga saya terinformasi dari rekan-rekan yang hadir di KPU memang tetap ada akan saling sanggah. Jadi memang itu tetap ada dan mudah-mudahan itu tidak berubah pada pembahasan selanjutnya. Jadi memang ini tetap sesuatu yang kita harapkan karena dalam konteks perdebat ini menjadi sangat penting begitu. Karena publik tentu sudah melihat rekam jejak masing-masing paslon. Publik juga sudah membaca apa isi dari visi-visi masing-masing paslon. Publik juga sudah tahu apa yang kemudian disampaikan oleh para jurubicaranya. Tetapi tentu publik juga harus menyaksikan secara langsung ketika yang namanya visi-visi yang disampaikan itu diuji di ruang publik. Dan saling menguji di antara mereka itu juga menjadi penting. Jadi kita juga tahu siapa yang kita pilih. Nah ini yang menurut saya penting dan tidak boleh dihilangkan. Jadi ini akan ada pembahasan selanjutnya dan mudah-mudahan pesan saya tetap tidak berubah dan tidak tetap merujuk bahwa setika ada perdebatan itu harus ada saling sanggah di antara mereka. Oke kalau tadi bahasanya Pak Jajul ini debat bukan khutbah. Bagaimana kalau menurut Anda Mas Tama supaya debat ini tidak hanya sebagai formalitas hanya satu arah saja? Betul. Ya setuju. Tadi makanya kemudian kalau kita bicara soal alur debat di pembicaraan terakhir itu kan juga dia sebutkan bahwa ada tahapan pendalaman visi-visi. Ada kemudian selain ada tahapan pendalaman visi-visi itu juga ada tanya jawab dan sanggahan. Nah itu ada dua sesi di poin keempat, poin kelima itu isinya tanya jawab dan sanggahan. Nah itu juga sudah dituangkan dalam rapat terakhir. Jadi memang itu menjadi penting. Nah ke depan tentu saja hal-hal yang sifatnya seperti follow up question itu juga menjadi penting. Jadi ada pertanyaan lanjutan ketika kemudian ada statement yang disampaikan, ada sanggahan yang disampaikan. Sehingga apa yang disampaikan bukan cuma tadi betul. Kalau kemudian menggunakan prasa khutbah itu kemudian kita bisa juga dengar dari publik, tahu dari publik. Nah tapi kemudian kalau bicara soal debat yang saling mendalami, ada follow up question di sana itu menjadi penting. Karena kalau cuma sekedar statement yang disiapkan tanpa ada perkembangan dan diuji dengan hal-hal yang sifatnya faktual, tentu saja visi-visi itu kan kehilangan makna. Oke, baik ini kurang beberapa hari lagi menjelang debat perdana untuk Pilpres 2024 ini. Sudah siap dengan strateginya Pak Wihadi? Saya kira kita sudah siap. Karena bagaimanapun juga Pak Prabowo ini kan sudah berpengalaman debat presiden. Kan bukan hanya kali ini saja. Jadi mohon maaf kalau yang namanya calon-calon yang lain mungkin belum pernah debat presiden kan. Nah Pak Prabowo ini sudah berkali-kali debat presiden. Jadi jadi kan tidak ada masalah yang... Kalau Gibran gimana? Karena kan dia paling muda nih Pak Wihadi. Ya kalau Gibran kan juga pernah debat juga waktu jadi wali kota walaupun tidak dengan presiden sama dengan mungkin dengan Pak Anies dan selama dengan Pak Anies. Tapi saya kira ini sesuatu hal yang bukan menjadi masalah yang harus kita permasalahkan bahwa kita akan merubah atau apa. Tidak ada. Bahwa kita di sini bahwa apa yang ditentukan oleh KPU, apa yang menjadi arahan daripada KPU itu kita sudah langsung kita akan bersiapkan dengan matang. Karena bagaimanapun juga kita ini tim TKN itu memang sudah mempersiapkan apa yang menjadi materi-materi debat yang harus dipersiapkan nantipada hari Selasa. Dan saya kira kita ini setuju-setuju aja karena bagaimanapun juga bagaimana dulu debatnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, bagaimana tahun 2014-2019 itu adalah suatu pengalaman yang memang debat dan saling challenge pada saat itu. Tapi diingat bahwa itu tadi, bahwa saling sanggah ini karena ini bertiga jangan sampai ini menjadi debat pusir. Nah inilah yang namanya panelis, yang namanya moderator, bagaimana bisa melihat ini sudah mengarah kepada apakah menjadi suatu debat yang hanya menjadi debat pusir yang tidak menjadi suatu hal yang mendidik. Nah ini adalah tugas kita bersama, tugas daripada moderator, mudah daripada panelis. Jadi saya kira apapun persiapannya kita sudah lebih siap dalam hal ini. Karena Pak Prabowo waktu 2009 dengan Bumega juga sudah. Pak Bihadi, tapi Gibran juga bilang ada simulasi-simulasi ini untuk menghadapi debat nanti. Seperti apa sih yang dilakukan untuk persiapan simulasi itu? Ya kita kan bagaimanapun juga apa yang sudah pernah disampaikan keadaan Pak Prabowo itu. Bahwa pada saat kemarin dengan debat-debat tentunya kita sudah melakukan adanya suatu simulasi. Tentu dalam hal ini adalah pertanyaan-pertanyaan, kemungkinan-kemungkinan pertanyaan. Tentunya ada sesuatu hal yang lumrah. Kita seperti kita kalau ujian lah. Kalau ujian kan kita mesti harus tahu adik isinya seperti apa. Terus kemudian kita mesti harus melihat arahnya suatu permasalahan sekarang ini. Masalah politik seperti apa, permasalahan hukum seperti apa. Nah ini kan ada suatu simulasi. Jadi sama pada saat kita kalau kita mau ujian master, mau ujian doktor, kan kita mesti harus ada yang menamanya apa ini simulasi yang dilakukan. Ya itu kan sesuatu hal yang biasa. Persiapan yang memang disiapkan dalam suatu debat yang akan dilakukan nanti pada saat berharis rasa. Jadi saya kira itu bukan sesuatu hal yang mesti harus dipermasalahkan. Simulasi kan boleh-boleh saja gitu. Itu untuk persiapan strategi juga ya untuk menghadapi debat perdana di 12 Desember nanti. KPU juga tidak melarang ada diskusi antara capres-cawapres untuk saling bantu saat debat nanti. Kalau dari tim Amin, apakah nanti Muhammad Iskandar akan diberi kesempatan bicara sendiri lebih banyak atau Anies akan memberikan bantuan nih Pak Jazilo? Untuk pasangan Anies Gus Muhammad, menurut saya karena ini berasal dari dua-dua aktivis, untuk jadi ketua BEM aja udah debat. Debat-debat publik itu sudah biasa. Cuman ini memang debat calon presiden dan wakil presiden. Debat tertinggi di republik ini. Tentu tidak usah khawatir debat pusir atau debat apa. Ini debat calon presiden pasti diikuti oleh orang-orang yang top. KPU penyelenggaranya, moderator yang mengatur pasti dipilih orang yang top, bukan orang ecah-ecah. Nah, untuk pasangan Amin, kali ini pasangan yang kompak dan solid, mengusung, duit tunggal, saya yakin pikiran-pikirannya akan sama. Soal di situ saling membantu, saling diskusi, memang sudah terbiasa kami untuk itu. Karena apa? Karena pasangan Amin itu pasangan yang setara. Setara umur, setara dari sisi karir, bukan dadakan, bukan juga instan. Ini memang pemimpin sejak mahasiswa sampai hari ini. Dan Pak Anies selalu menang. Jadi pendek ini nanti, debat perdana nih? Pasti, pasti. Mas Tama. Menurut Pak Amin ini momen untuk menyampaikan pesan yang kuat ke publik. Nah, tuh, rivalnya sudah sangat siap. Jadi saya tanyakan, saya juga ke Mas Tama dulu soal ini. Hadapi debat berikutnya. Saling bantuan, saling membantuan, saling mengisir. Ya, Mbak Sindi. Ya, kalau kita lihat, pasulan yang kami punya itu adalah pasangan yang komplit, Mbak Sindi. Jadi, satu-satunya kepala daerah yang selesai. Bukan dia berhenti karena masalah perubahan regulasi, dia full menjalani masjabatan sebagai kepala daerah, dan kemudian pengalaman sebagai anggota legislatif, dan yang satunya, dia ada posisi sebagai menkopol hukam, pernah menjadi ketua MK, dan pernah juga jadi anggota legislatif. Jadi, menurut saya ini pasangan paling parikurna. Jadi, kalau bicara soal perdebatan, itu sebetulnya bicara soal keseharian mereka. Mereka siap debat dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dan tidak akan mungkin lari dari benda-benda tempuran. Ini yang kemudian pasulan kami miliki. Jadi, tentu saja kita juga berada dalam posisi yang sangat-sangat optimis. Meskipun demikian, tentu saja Mbak Sinti dan rekan-rekan yang lainnya, sebagai paslon tentu kedua paslon kami juga, orang-orang yang tetap menerima masukan dari masyarakat, input dari publik, karena dari sanalah kemudian harapan itu mengalir kepada paslon kami. Baik. Pasangan calon nomor urut satu, setara, nomor urut dua pengalaman, nomor urut tiga lengkap, komplit. Semua masing-masing punya jago, punya jarkan dan punya optimisme untuk bisa mengunggul dalam debat perdana 12 Desember 2023. Kan ini kurang beberapa hari lagi, apakah dari masing-masing tim saya sudah mendapatkan rilis secara resmi dari KPU format debat pada debat perdana nanti? Pak Jay Zilo. Setahu saya sudah dalam kisih-kisih, tetapi kan itu hanya menyangkut format sudah. Jadi lima kali debat, debat capres tiga kali dan capres dua kali. yang tadi soal teknis yang seperti saya sampaikan tadi, kita berikan kepercayaan kepada KPU secara independen untuk mengatur debat yang bermutu. Jangan ada giring-menggiring. Baik, kalau dari Pak Wadi? Ya, kalau mengenai masalah teknis daripada format itu belum. Tetapi kalau mengenai masalah jadwal dan jadwal yang apa namanya jadwal debat, itu sudah ada, ya seperti disampaikan oleh Maja Zilo. Jadi saya kira apapun yang menjadi keputusan KPU, saya kira tidak salah, saya katakan dari awal kan seperti itu. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang bukan harus dipermasalahkan. Kita sudah siap dengan format apapun yang kita panggil KPU. Mas Tama? Ya, tentu tadi ya. Kalau untuk yang sifatnya umum, kemudian dia substansi, memang sudah diputuskan dan kita juga sudah tahu seperti apa formatnya. Namun memang yang keputusan teknis masih ada harus diskusi lagi. Seingat saya, masih harus ada pertemuan lagi untuk bicara soal teknis. Tapi Mbak Sindi, apapun itu, tentu kami dalam posisi yang siap, kita serahkan semuanya kepada KPU. Dan yang paling penting adalah, momen debat ini dimaksimalkan sebaik-baiknya untuk menyampaikan gagasan mereka kepada masyarakat. Baik, semua sudah siap, semua optimistis. Nanti menghadapi debat perdana Bill Press 2024 di tanggal 12 Desember 2023. Masyarakat tentu ingin mendengar apa yang menjadi ide dan gagasan dari calon pemimpin Indonesia Kelak. Terima kasih Pak Jazirul, terima kasih Pak Wiyadu, terima kasih juga Mas Tamas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saudara memperingati hari anti korupsi dan hari HAM sedunia, Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia menggelar acara Panggung Rakyat Bongkar. Informasi selengkapnya, usai juga. Mitsubishi X-Force Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force Infinite Excitement Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Terima kasih. Enjoy this year. Orang kita, menempat lagi. Wow, kirain kok, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4 in 1. Trend baru. Double inhalernya unik, non-jok segernya. Bisa buat ngerok, ngerok, sampai bijin. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, Go. Roll on, Go. Pijat, Go. Gak sentuh langsung, gak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya In, langsung Go. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force. Infinite Excitement.